Selamat pagi pemirsa, Angin Puting Beliung menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Parat, Senin 9 November 2020. Bersama saya, Jertapakan Selobi Omnivora, itulah dia berita selengkapnya. Pemirsa Angin Puting Beliung menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Parat, Senin 9 November 2020. Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Sumbawa, A. Rahim, membenarkan adanya kejadian Angin Puting Beliung tersebut. Pada Senin sore, terdapat puluhan rumah dan fasilitas publik rusak serta 3 orang korban luka-luka. Ia menyebutkan, 4 kecamatan yang terdampak Angin Puting Beliung tersebut berada di kecamatan Alas Barat, terdiri dari 12 rumah. 1 unit sekolah SMA 1 Alba dan 1 unit puskesmas di desa Lekong, 23 rumah di desa Usar Mapin, 30 rumah di desa Labuhan Mapin, 17 rumah di desa Gontar, dan 15 rumah. 1 unit masjid, 1 unit musala di desa Gontar Baru, bahkan di desa Usar Mapin terdapat 2 rumah ropoh. Kemudian di kecamatan Alas, yang menyebabkan kantor desa Marinti roboh bagian depan atau Gewel dan atapnya jatuh. Kecamatan Buer, 1 rumah roboh, 3 rumah atap terangkat Angin, 1 rumah miring, dan 6 rumah mengalami kerusakan dingding. Sedangkan di kecamatan Labuhan Padas, terdapat beberapa rumah yang rusak. Selain rumah dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, juga terdapat sejumlah korban di kecamatan Alas. Yakni 3 korban luka-luka, 2 diantaranya anak berusia 8 tahun. Korban luka adalah 3 orang termasuk 2 anak usia 8 tahun cukup parah dan telah dirujuk ke rumah sakit umum daerah Sumbawa. Musibah ini terjadi ketika sedang berlangsung pembagian BST dari kantor pos di desa Marinti. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Sumbawa Arahim terkait kejadian ataupun musibah puting beliung yang menimpa wilayahnya tersebut. Ia menjelaskan tindakan yang sedang dilakukan BPPD Sumbawa, yaitu melakukan monitoring melalui media sosial untuk memantau perkembangan saat ini. Menyiagakan personil untuk mengantisipasi kejadian-kejadian lain yang sewaktu-waktu akan terjadi. Termasuk mempersiapkan logistik untuk didistribusikan ke korban bencana alam tersebut. Kejadian angin puting beliung di wilayah Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Alas Barat, Alas, Buer, dan Labuhan Badas ini terjadi pada hari Senin tanggal 9 November 2020 pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian tengah. Adapun kronologi dan kejadian adalah akibat hujan teras dan angin kencang yang menghantam wilayah Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah informasi terkait dengan angin puting beliung yang menimpa kawasan Sumbawa. Berhati-hatilah terhadap fenomena alam yang terjadi belakangan ini tetap jaga kondisi agar senantiasa sehat selalu. Saya cerita bahkan selopi Omnifora, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.